yang merasakan ketegangan ini umpan crossing jauh ke depan Janry Pitoy mengamankan mula sedikit eksin boleh saja asal yang berlama-lama, kalau enggak ini kartu kuning ini klip panjang dari wasit asal Jepang pemirsa yaitu Yuichi Nishimura mengakhiri pertandingan Indonesia melawan Bahrain skor akhir Indonesia 2 Bahrain 1 kemenangan pertama untuk Indonesia di putaran final Piala Asia ini dengan gol yang masing-masing diciptakan oleh Budi Sudarsono pada menit ke-14 kemudian disamakan kedudukan oleh Sayyid Alwadeh Galal pada menit ke-27 dan Bambang Pamungkas akhirnya menentukan kemenangan Indonesia dengan golnya yang terjadi pada menit ke-64 Indonesia 2 Bahrain 1 masing-masing pemain mendapatkan 50 juta rupiah betul sekali itu kabar yang kita terima dan akan menambah akan menjadi 100 juta pada saat lolos ketika mereka lolos ke babak 8 besar ini adalah suatu hal yang sangat menarik juga bagi Kolev karena Kolev melakukan hal yang sama 3 tahun lalu ketika mereka mengalahkan Qatar 2-1 pada saat itu skor yang sama juga kita berharap mudah-mudahan hasil ke depannya tidak sama karena ketika itu kita kalah kemenangan yang 0-5 dari China dan 1-3 dari Bahrain kita akan menghadapi Arab bagi dan menghadapi Kors Elbung Budi Sudarfono pembuka kemenangan dan Bambang Pamungkas penentu kemenangan tapi layak untuk dicatat bahwa seluruh pemain berjuang ekstra keras untuk partai perdana ini terutama kita juga bisa sebut nama-nama seperti Firman Utina yang mungkin kalau boleh saya katakan disini walaupun dia tidak membuat gol dia sebagai layak tersebut man of the match pada pertandingan ini Baik Bung Ropan dan Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di RKTI dan Global TV kami akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini terima kasih terima kasih Terima kasih.